sempat forecast seperti ini, dia akan naik terlebih dahulu namun nampaknya disini kita melihat XAUUSD langsung breakout ke area support dan retest jadi kita... Halo Mondega Tethers kali ini kembali bersama saya Yudib Spayoga dan kita akan langsung membahas free analysis dari Madagakademi yang dimana ini adalah di pair XAUUSD jadi kita melihat disini bahwa XAUUSD ini membentuk pattern beris penan dan di dalam beris penan ini ada beris penan juga so kita akan langsung masuk ke chart nah jadi disini kita melihat adanya beris penan ya di time frame 1 jam ini terlihat sangat clear sekali adanya beris penan dan saya memberi suruhan di dalam free analysis ini disini kita melihat kita baca ya bersama XAUUSD diperkirakan akan melanjutkan trend beris ada kemungkinan jika XAUUSD akan naik untuk memenuhi third touch atau langsung break support jadi entry ketika support di break atau koreksi ke area trendline third touch nah jadi disini kita melihat bahwa XAUUSD ini tidak ada koreksi ke area trendline diagonal jadi kemarin kita sempat forecast seperti ini dia akan naik terlebih dahulu namun nampaknya disini kita melihat XAUUSD langsung breakout ke area support dan retest jadi kita bisa entry dalam dua cara jika kita agresif entry kita bisa entry ketika ini break dan jika kita menjadi tether dan konservatif maka kita akan menunggu dia retest di area ini so ini kita melihat adanya retest ya atau pullback dan XAUUSD ini langsung melanjutkan penurunan sampai ke titik ini jadi kita lihat disini jika kita konservatif entry kita mendapatkan 400 pips jadi dari pergerakan ini kita mendapatkan 400 pips dan disini kita melihat adanya bearish flag bearish flag lagi nah kemungkinan besar ini akan cenderung melanjutkan penurunan karena disini masih sangat jelas sekali trend masih bearish dan ini kita mereview bagaimana cara kita entry so seperti yang saya jelaskan tadi kita entry itu sebenarnya kita hanya membutuhkan possibility possibility yang pertama jadi kita disini memiliki area resisten nah dimana area resisten ini tidak bisa dijebol oleh XAUUSD dan disini kita memiliki area support nah jadi jika kita masuk ke time frame 4 jam ini adalah area support dari support sebelumnya dan terlihat disini bahwa XAUUSD ini retest ya nampaknya disini sudah break lalu disini retest kemungkinan besar ini akan cenderung turun sampai ke area ini nah disini ada swing kemungkinan besar XAUUSD akan melanjutkan penurunan jika support ini di break nah jadi sangat jelas sekali disini kita melihat adanya bearish penan yang sangat clear di break lalu disini ada bearish penan lagi dan disini kemungkinan besar membentuk flag so mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya jadi jangan lupa di share kepada teman-teman kepada teman-teman kalian dan jangan lupa di subscribe youtube channel ini karena banyak sekali kita akan kupas cara-cara kita entry dan segala macem bisa request juga kita mau bahas pair apa dan sebagai penutup kita akan melihat XAUUSD ini pullback lalu melanjutkan penurunan so thank you for watching sub indo by broth3rmax